Bagaimana kalau suami hobinya jajan, apa istri boleh marah? Ya tergantung lah ya jajannya dimana jam berapa, istrinya sudah masak atau belum, dan kalau sudah masak enak atau tidak. Jadi kalau istrinya gak bisa masak, masaknya gak enak, maksa suami makan, muntah no, begitu gitu loh. Jadi kalau istri gak bisa masak, daripada menceritakan kamu, mencari istri yang pinter masak, mending dia jajan. Itu justru menyelamatkan agar tidak marah sama kamu. Jadi dia jajan itu justru agar pulang ke rumah tidak membahas masakan, karena pasti kamu gak bisa masak. Nah kalau dibaksa, kamu gak boleh jajan, saya tidak punya istri, harus makan di rumah. Kamu bikin aku terseksa, sakit perut, murus-murus, kamu sukanya pedas, perutku gak siap. Maka harus nanya dulu, istrinya sudah masak atau belum, masaknya enak atau tidak, jajannya sarapan atau makan siang. Kalau jajannya makan siang di kantor kan juga gak apa-apa, saya melakukan itu. Kalau anda boleh marah-marah, istri saya marah sama saya nanti gitu loh. Jadi dalam konteks ini yang dibicarakan istri sebenarnya adalah, apakah nafkah yang diberikan suami kepadanya itu cukup atau tidak? Pertama. Kemudian yang kedua persoalan jajan tadi, variabelnya harus diurai dulu. Anda sudah masak atau belum, enak atau tidak, dan bagaimana kesepakatannya. Jadi ada kalanya laki-laki jajan itu justru untuk menumbuhkan rasa cinta dengan istri ketika dia ngajak istrinya jajan. Justru agar dia tidak benci kepadanya yang tidak pintar masak itu dengan cara dia jajan. Tapi dalam arti istri sudah melayani masakannya enak, maka jajan itu tanda dia egois. Tapi kan saya sudah pernah katakan, memang dalam urusan makanan, perempuan itu ingat suami dan ingat anak, sementara kalau laki-laki itu gak ingat. Dalilnya apa? Ketika Aisah itu mendapatkan hadiah dari tetangga, makanan namanya hais. Hais itu makanan kesukaan Rasul. Maka Aisah mengatakan dalam riwayat, Saya simpan makanan hais itu karena saya tahu Rasul menyukainya. Informasinya, satu, istri yang baik adalah istri yang suka masakan, yang tahu apa masakan kesukaan suami. Jadi jangan-jangan suami anda jajan ketika anda makan masakan yang tidak disukai suami. Istri yang baik adalah istri yang tahu apa masakan kesukaan suami. Maka begitu ada makanan yang disukai Rasul, Aisah langsung mengatakan, Ini makanan yang disukai Rasulullah. Dan dalil yang mengatakan kalau perempuan itu tentang makanan ingat anak dan ingat suami, Karena Aisah mengatakan, Saya simpan makanan untuk Rasulullah. Jadi perempuan itu seperti Aisah kalau punya makanan, ingat suami, ingat anak. Tapi kalau laki-laki makan, itu enggak ingat istri, enggak ingat anak. Dalilnya apa? Dalilnya jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh suhabat Muawiyah, Ya Rasulullah kewajiban suami kepada istri itu apa? Yang pertama, antut imaidatwa imta, kamu kasih dia makan kalau kamu makan. Itu menunjukkan laki-laki makan itu enggak ingat. Baru setelah ingat di perintah Nabi untuk ngasih makan, Baru ingat istrinya di rumah, baru ngasih makanan. Jadi secara umum laki-laki itu bu, memang takdirnya ngunukui. Laki-laki di panganan itu malah orang digomulih malah dintakkan kanca-kanca yang kantor. Jadi kalau laki-laki itu kemakanan, itu yang diingat teman-temannya, bukan istri dan anaknya. Tapi kalau istri itu kalau punya kemakanan, yang diingat adalah suami dan anaknya. Maka kalau kita ingat sakinah, kita ambil garis pertengahan. Masakan, Pak, bagi perempuan, masakan itu persembahan, masakan itu bahasa cinta. Jadi kalau Anda pulang ke rumah, istri masak, tolong dimakan. Satu sendok, dua sendok, tolong. Kenapa? Karena itu menghargai dia. Masak itu bagi perempuan perjuangan, sambil ngomong anak yang rewel, sambil ngangkuti jemuran karena mendung, sambil ngepelante. Itu masih mikir masak. Begitu sampai di rumah, suamnya bilang, panganan Dewi, itu ngelarak ke hati.